Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video Today I'm going to show you on how to make fresh wooden corn milk Kali ini, saya akan membagikan resep minuman simple, yaitu susu jagung segar Susu jagung ini, selain segar dan nikmat, juga sehat ya Karena kan gak mengandung kolesterol, dan pastinya bisa jadi peluang usaha juga nih Oke, ini mumpung masih hangat, saya coba dulu ya Hmm, rasanya mantap, enak tapi gak bikin enak Dan dijadikan es lolipo begini juga gak kalah mantapnya ya Atau mau pakai marshmallow, boleh, pastinya lebih mantap lagi Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Satu liter air, sekitar lima gelas blimbing takaran 200 ml Tiga buah jagung manis ukuran besar Sisir jagung seperti ini Lalu blender jagung yang sudah disisir dengan air satu liter tadi ya Blender hingga lembut Setelah di blender, saring Dan tempatkan di panci Berikutnya, masak dan aduk sesekali Hingga mendidih Setelah mendidih Masukkan 3 sendok makan gula pasir Jika suka manis bisa ditambah jadi 5-6 sendok makan ya Jadi sesuai selera saja Tambahkan sejumput garam Lalu 250 ml susu UHT plain atau tanpa rasa 40 gram susu kental manis putih Atau setara dengan 1 sachet Dan ini adalah 1 sendok makan whipped cream bubuk Yang sudah dilarutkan dengan 5 sendok makan air Ini saya menggunakan whipped cream bubuk merek Han Yakinlah merek Han, hantu apalah yuk Eh, jangan nyeklah Berisi kebaiklah Menengisitlah Nyongelagi serius Oke, sekarang kita masukkan Aduk menggunakan whisker sampai rata Sampai tidak bergerindil Terus dimasak hingga mendidih Setelah mendidih Beberapa saat kemudian Matikan api Selesai Jadi ini sudah jadi ya guys Selanjutnya Sajikan hangat-hangat atau diminum dingin dengan tambahan es batu Atau dijadikan es lollipop juga nikmat ya Jika dibuat es lollipop begini Maka takaran gulanya disarankan 6 sendok makan ke atas ya Jika nanti sudah beku biasanya Sensasi manisnya itu berkurang Karena kan es itu mempengaruhi sensitivitas sendah kita ya guys Karena rasanya nikmat dan bikinnya mudah Selain itu Untuk resepnya juga bisa dikreasikan atau dimodif sesuai selera ya So, menurut saya Susu jagung ini cocok banget Buat inspirasi usaha ya Nah, ini dia contohnya Keren kan? Gimana? Mau coba usaha susu jagung gak nih? Oke, berikut ini Tips dan informasi seputar usaha susu jagung Agar susu jagung lebih ekonomis Untuk takaran 1 liter air biasanya Menggunakan 2 jagung saja sudah cukup ya guys Dan agar warnanya tetap terlihat kuning cantik Bisa ditambahkan sedikit pewarna makanan kuning muda Lalu, untuk penggunaan susu UHT dan whipped cream Juga bisa dilewatkan ya Dan agar hasilnya tetap kental alami Juga teksturnya stabil Kita bisa menggunakan serbuk CMC Atau sodium carbomethyl cellulose Oh my god, susah banget ya namanya Selain itu, agar lebih awet Kita bisa juga menambahkan pengawet makanan yang aman Misalnya, sodium metabysulfide Jadi, sodium metabysulfide ini Merupakan salah satu pengawet makanan organik Yang mudah larut dalam air Fungsi sodium metabysulfide ini Untuk menghindari proses terjadinya browning Atau warna kecoklatan pada buah Sementara untuk penggunaannya Baik CMC maupun sodium metabysulfide Itu takarannya cukup 0,2-0,5% Dari total adonan Jadi, kalau misalnya airnya 1 liter Kita cukup menambahkan CMC dan sodium metabysulfide Masing-masing 1 gram saja Cara penggunaannya Cukup dilarutkan dengan sedikit air matang Lalu, dicampurkan saat adonan susu jagung sudah masak CMC dan sodium metabysulfide ini Banyak dijual di marketplace ya Ini dia contohnya Untuk rasa yang lebih mantap Bisa ditambahkan isens vanila Atau ditambahkan batang kayu manis saat dimasak Atau bisa juga dibuat variasi rasa coklat Seperti ini nih Variasi lain bisa menggunakan perisa madu, keju, dan lain-lain Nah, ini dia Contoh perisa berkualitas yang bisa digunakan untuk membuat susu jagung rasa keju Sekilas mahal juga ya harganya Tapi kan untuk satu wadah ini cukup dipakai 1-2 tetes saja ya Jadi, satu botol begini bisa digunakan 50 kali lebih Wow! Sementara penggunaan susu UHT bisa diganti dengan kramer atau susu kental manis Sehingga bisa berasa ada susunya walau tanpa susu UHT Untuk lebih jelasnya, komposisi dan takaran yang ekonomis yang layak dijual Kira-kira bahan-bahannya sebagai berikut ya Bahan susu jagung ekonomis cocok untuk usaha Untuk cara membuat, blender jagung dengan air Gunakan saringan untuk menyaring jagung sampai benar-benar tinggal ampasnya ya Rebus dengan suhu 80-90 derajat Celcius Sambil terus diaduk Masukkan gula Lalu susu kental manis atau kramer Garam dan rebus dengan api sedang sampai masak Masukkan CMC dan sodium metabye sulfide Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Tambahkan pewarna dan perasa Angkat, dinginkan Lalu kemas dalam botol Gimana? Praktis kan? Nah, lalu bagaimana dengan harganya? Untuk harganya itu variatif ya Per botolnya ada yang jual 6 ribu Ada yang 8 ribu Jadi botolnya itu kemasan 250 mililiter Intinya, silahkan dikalkulasi sendiri Yang sekiranya kita itu masih bisa untung lumayan ya Berikut contoh modal kasar Membuat susu jagung untuk takaran 1 liter So, total modal sekitar 8.135 rupiah Lalu dibulatkan jadi 8.200 Sementara harga jual Per botolnya itu misalnya 6 ribu rupiah Maka 6 ribu dikali 4 So, 1 liter susu jagung itu harga pasarnya 24 ribu Jadi, keuntungan untuk 1 liter susu jagung itu adalah 24 ribu Dikurang 8.200 Jadi, kenanya 15.800 Nyaris 200% ya Keuntungan per liternya Kira-kira seperti itu ya gambarannya Kalau niat mau usaha susu jagung Silahkan dicoba Kalau ada niat, insya Allah pasti dilancarkan Dan bisa sukses By the way Untuk ampas jagungnya Itu ternyata bisa juga diolah menjadi bakwan jagung ya Nah, ini dia bakwan jagungnya Jadi, bakwan ini adalah Hasil dari ampas 3 buah jagung ya Tapi tadi itu yang sudah dimakan ada 4 biji lebih sih So, emang jadi lumayan banyak ya Untuk resep bakwannya sudah pernah saya upload di tutorial sebelumnya ya guys Link bisa dilihat di deskripsi video ini Cuma karena ini kan menggunakan jagung segar Jadi, sudah saya modif Penggunaan tepung maizina-nya saya lewatkan ya Untuk lebih detailnya Berikut ini resep bakwan jagungnya Untuk cara menggoreng Dan tips seputar bakwan Silahkan dilihat di tutorial bakwan sebelumnya ya Aduh, yakinlah yuk Kesel banget nyongnya lah Wis gisit lah Kat mau ngeromet Baik, katang itu urung kan Nih langsung ngeromet Urung madang ya lah Urung syarapan Nyongnya kencet Watangnya skrucuk-krucuk ya kepie lah Gan-gan, nih kat mau ngeceba Yuk, orang menang-manduk Oke, kalau begitu Dulur-dulur Nyongkira itu saja Cara membuat susu jagung Ala dahasan video Ya, semoga berguna bagian usaha dan bangsa Berkah dunia akhirat pokoknya lah Ya, wish kayak gue baik Adik kesinap Hope you guys enjoy this tutorial today Thank you for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh